Berita yang pertama, ini pasca latusan Freatik Gunung Merapi, pendakian Gunung Merapi dari pos pendakian Baramiru Selau. Boyolah ini masih ditutup. Satu terduga teroris tewas ditabak mati setelah menyerang petugas jaga di gerbang Makobrimo, Pelapa II, Depok. Selangkapnya dalam News Hot Topic. Pasca latusan Freatik Gunung Merapi, total 160 pendaki berhasil dievakuasi pada Jumat sore ke Base Camp Baramiru. Beberapa pendaki juga alami luka lecet dan terkilir akibat berlarian menyelamatkan diri dari asap tebal. Lima orang pendaki terakhir yang sampai ke Base Camp Baramiru langsung mendapat teguran keras dari beberapa relawan yang menyayangkan tindakan nekat mereka yang naik sampai lokasi zona berbahaya di puncak kawah. Sedangkan seorang pendaki bayu dan kenam rekannya sempat berlari ke pasar bubrah lokasi zona aman pendakian pasca latusan Freatik Merapi. Di atas puncak kita emang udah terdengar suara keburu-keburu. Udah gas belerangnya itu udah tercium sangat kukat sekali. Dari situ kita langsung turun, turun sampai sekitar jam tujuh. Setelah itu kita habis semua sarapan, itu langsung ada erupsi biasa. Awalnya sih kita nggak begitu panik ya, nggak begitu panik. Malah sempat foto atau video gitu. Setelah itu ngeliat orang-orang pada panik, pendaki lain pada panik, ya kita ikutan juga panik. Habis itu kita langsung lari ke pasar bubrah buat evakuasi. Pendakian Gunung Merapi dari pos pendakian Baram Meruselo, Boyolali masih ditutup dari aktivitas sampai batas waktu yang belum ditentukan. Erupsi Freatik yang terjadi di Gunung Merapi disebabkan karena adanya tekanan gas yang ada di bawah permukaan yang memicu terjadinya letusan gas atau embosan asap dan material. Sejak erupsi besar pada tahun 2010 lalu, tercatat sebanyak tujuh kali letusan Freatik hingga 2018. Satu terduga teroris tewas ditembak mati setelah menyerang petugas jaga di gerbang Makob di Mepetlapa II, Depok hingga tewas. Selain itu, tim Densus juga mengamankan empat terduga teroris di Mekarsari, Tambun, Kabupaten Bekasi. Penangkapan oleh tim Densus pada Kamis Dini hari lalu setelah petugas mendapat informasi adanya sekelompok terduga teroris yang menuju Makob Limob untuk membantu rekan napi teri yang sedang rusuh. Empat orang terduga teroris disergap dalam perjalanan dari Bekasi menuju Jakarta. Tim Densus juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam, serapan angin, dan berbagai amunisi. Sampai di sana, sudah digelendah sebetulnya tas-tasnya semua tidak ada. Tapi rupanya dia berhasil menyembunyikan di sela-sela kemaluan yang singgah. Begitu tuh, kemudian samping tempat itu dilangsung, bukan menusuk ya, sebetulnya, menyabat. Beda, menusuk itu tajam, masuk ke dalam, ini menyabat, nyamping. Luka yang tidak terlalu besar, tidak terlalu besar ya. Tapi diduga ada racun. Sementara itu, Kapori datangi rumah duka almarhum Aibda Luar Biasa Unumerta, Deni Setiadi, untuk berbelah sungkawa kepada istri almarhum yang juga anggota Polri. Dalam masa berkabung, Bripka Eti meminta penangguhan pendidikan kepolisian perwira yang telah dijalannya selama lima bulan dengan pertimbangan dalam masa berkabung. Dan Kapori pun mengabulkan permintaan Bripka Eti. Sedangkan sidang tuntutan untuk terdakwa kasus terorisme, Aman Abdurrahman yang direcanakan digelar hari Jumat ditunda, karena jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa. Kuasa hukum Aman Abdurrahman menilai kendala teknis yang dimaksud berhubungan dengan tragedi di Makobrimob. Saya kira mungkin ada, tadi jaksa menyatakan ada kendala teknis untuk menghadirkan. Kemudian selain itu memang tuntutan berhubung siap, tadi disampaikan oleh jaksa, tuntutan berhubung siap dan ada kendala teknis untuk menghadirkan terdakwa. Karena itu dia minta perundahan satu minggu. Sidang pembacaan tuntutan rencananya akan dilaksanakan pada Jumat 18 Mei mendatang. Dalam tragedi penyanderan di Makobrimob, para tahanan teroris menuntut untuk dipertemukan dengan Aman. Aman Abdurrahman merupakan sosok yang menjadi panutan bagi para penikutnya Jemaah Ansaruddaulah. Presiden Joko Widodo membuka konferensi ulama trilateral yang dihadiri utusan ulama dari Afganistan, Indonesia, Pakistan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat Jumat kemarin. Dalam pertemuan ini, Presiden mengajak negara lain untuk tidak ikut memindahkan perutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Seperti langkah pemerintah Amerika Serikat. Konferensi ulama trilateral ini juga tercatat sebagai momen sejarah karena merupakan pertemuan pertama ulama tiga negara yang mewakili lebih dari 448 juta populasi umat muslim di dunia. Pertemuan trilateral ulama ini kita lakukan di tengah keprihatinan dunia, khususnya dunia Islam terkait dengan rencana pemindahan kebutuhan besar Amerika Serikat ke Jerusalem. Indonesia mencapai keras keputusan ini. Ketutusan pemindahan ini melanggar berbagai resolusi Ijewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Oleh karena itu, saya mendesak Ijewan Keamanan dan Majelis Umum PBB untuk membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya. Saya juga meminta meminta negara lain untuk tidak mengikuti pemindahan kebutuhan bisarnya ke Jerusalem. Pemindahan ini juga mengganggu proses perdamaian dan bahkan mengancam perdamaian itu sendiri. Kita bersama rakyat Indonesia akan terus berjuang bersama rakyat Palestina. Dan Palestina akan selalu ada dalam setiap pilihan nafas diplomasi Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala ke Afganistan beberapa waktu lalu. Pemerintah berharap dengan adanya pertemuan tersebut, rekonsoliasi di Afganistan dapat terwujud. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!